Sampai jumpa lagi Susah Aku bacain ya In the past past month In the past past month I've been on the journey I never end up Susah nih kita In the past few months I've been on a journey I never anticipated One market Lu bahas aja langsung Bahasa Indonesia nya Rian Oke beberapa bulan ke-air ini Ini saya ada Journey Gue kalo bahasa Indonesia in Translate langsung Itu susah Ada perjalanan yang tidak pernah saya antisipasi Ya Dan tentunya ini meninggalkan Meninggalkan luka Dan saya harus resilience Saya harus kembali lagi It's a story I feel compelled to share Ini adalah sebuah cerita yang memang harus diceritakan Betul RI ini inisial ya Seseorang yang saya pernah cintai Menjadi source of both mental and physical abuse Menjadi orang yang memberikan Apa ya bisa dibilang kekerasan fisik Dan juga mental Luka yang dia tinggalkan begitu dalam Tapi saya menolak Dan untuk bercerita Tapi it's time for me to break Ini waktunya saya untuk Bercerita Dan mengkonfront Apa yang terjadi For too long untuk Waktu yang begitu lama I've been I've born I've born the weight of his action in silence Saya cukup diam Afraid of judgment Dia cukup takut dengan adanya judgment But no more My silence Akhirnya Dia berhenti untuk tidak berbicara Sekarang saatnya untuk mengungkapkan Apa yang sebenarnya Kurang lebih seperti itu Maksud dari caption kamu yang begitu panjang Pake bahasa Inggris ini apa Nah itu tadi Itu siapa yang nulis Aku sendiri Itu untuk nulis itu tiga hari loh Oh Oh wow Tiga hari gitu Karena gak mau salahkan Jadi kan Gini Pikiran orang kan sekarang kayak Nanti Kalau sama Nikita Nanti Bakal digini-gini-gini loh Gitu kan Padahal kan gak seperti itu Nah caption itu adalah Tadi yang aku bilang kan Itu sebetulnya Aku lebih concern ke Meng-share pengalaman hidup aja Yang terjadi sama aku selama ini Gitu kan Cuman kalau orang yang tidak mengerti Tentang tulisan aku Berfikirnya tuh udah kemana-mana Sebetulnya Sebetulnya itu pengalaman hidup aja sih Karena mental Mental tuh sebetulnya penting sekali Gitu kan Banget Ya kan apalagi kalau Punya hubungan yang abuse Itu kan kadang-kadang orang gak mau ngomong gitu kan Lebih bertahan Karena takut Ah nanti gue gak dapet lagi cowok kayak begini Atau kan nanti gue gak bakalan dapet Cowok yang Idaman lah Ya let's say kayak gini ya Rata-rata kan perempuan zaman sekarang bertahan Karena mungkin hidupnya dibiayai sama laki-laki Ya Apa-apa minta sama laki-laki Lah kan kalau aku kan enggak Aku kan berdiri sendiri Aku punya penghasilan sendiri gitu kan Jadi ya itu Ngeshare pengalaman hidup aja sebetulnya Karena itu penting sekali Soalnya rata-rata kan perempuan zaman sekarang Takut untuk bercerita gitu kan Ya penting apalagi kamu artis punya platform media sosial Ada cukup banyak followersnya Tapi disitu kamu tulis inisial RI Ya RI Siapa dia Orang yang pernah aku saya Oh Kemudian disitu kamu tulis bahwa ada kekerasan Abuse Abusive mental dan juga fisik Emang kekerasan mental yang kamu dapetkan itu seperti apa Eh Kayaknya itu tidak berbobot untuk dipertanyakan Nah Oke 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 Aku ganti pertanyaannya Oke Itu sudah Supaya jadi pelajaran Itu sudah Sudah Apa namanya Sudah digarisbawahi Soal Soal mental Abusive gitu kan Untuk pehubungan itu tidak boleh diteruskan Oke Kalau menurut Nikita Mirzani Kekerasan mental itu dalam sebuah hubungan seperti apa Seperti apa Seperti apa sih Yang kayak gimana sih I don't know Yang kayak gimana sih Supaya Supaya Sobat Ambiar itu tahu Maksudnya Kekerasan mental itu kayak apa Emang Emang kamu gak pernah Kita sih Alhamdulillah gak pernah Oh kamu yang abusive ya Iya Nah Tau Zubila Mindalik Soalnya kan rata-rata tuh orang mikirnya Oh Nikita tuh orangnya kasar Oh Nikita tuh orangnya kasar Oh Nikita tuh orang yang bunyi Padahal tidak loh Kekerasan fisik mungkin tonjol Ya fisik tuh kayak Dilempar pakai Gini 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 ya Aku nih kan Public figure balik lagi Aku pasti punya banyak teman di luar sana Iya Aku punya privacy Privacy aku juga sudah tidak Aku juga sekarang sudah tidak punya privacy Di kehidupan aku gitu kan Segala-galanya harus tahu Itu kan udah Sebetulnya gak boleh gitu kan Tapi ya Balik lagi Supaya untuk mendapatkan hubungan yang nyaman Apapun yang diminta selalu diturutin gitu Yang dimaksud mental Yang dimana mentalnya Kan gak Gak penting ya dibahas gitu Oh Kayaknya dalam banget nih Diri mati berkaca-kaca ya Coba diuraikan secara detail Kok harus banget Kamu bayar aku berapa Ya pokoknya intinya ya kayak begitulah gitu Di sekelilingku juga ternyata banyak sekali yang kayak begitu Cuma lebih parah aku kayaknya Oke Mental tuh jadi secara Secara pikiran sangat mengganggu Termasuk ke mental Ya Kayak kita down jadinya gitu kan Jadi gak bisa ngelakuin apa-apa gitu Aku ngeliat Nikita Mirzani tuh sosok perempuan yang kuat yang tangguh loh Dengan segala macam permasalahan hidupnya Apa yang bisa membuat kamu mentalnya down dalam sebuah hubungan? Gak karena mungkin lebih ke gini kali ya Setiap kali Kan Niki kan Apa namanya Sangat kontroversial sekali Betul Semua setiap hubungan Pasti media akan angkep Tapi baru kali ini Ada bahasa kekerasan mental dan fisik Sebelum-sebelumnya kan gak ada tuh Maksudnya mungkin ada dulu Tetapi kalau sekarang ini tuh kayaknya lebih Sakit sekali gitu Makanya ketika Niki bilang ini harus saya ungkapkan kebenarannya Kebenaran tentang mental dan fisik tuh kayak apa gitu Karena gak pernah sampai sedalam ini Tiga hari lagi buat captionnya Sebetulnya kami menghargai Kalau Niki tidak mau menjawab tidak masalah Tapi yang kami harapkan adalah Karena Niki adalah seorang selebriti Ini bisa menjadi pelajaran buat banyak orang Yang mungkin merasakan hal yang sama sebagai seorang perempuan Aku cuma bisa bilang abuse it's not love Abuse bukan cinta Ya Kekerasan bukan cinta Ya abuse is not love Apapun bentuknya Apapun bentuknya Kayak untuk Bicara Sikap Ya bicara, sikap, perilaku gitu Abuse is not love gitu Pokoknya apapun itu ya abuse tuh gak boleh sih Karena kalau kayak aku kan yang udah mulai Aku ini kan lagi memenahi diri untuk menjadi lebih baik Ya gitu kan Makanya kan banyak diemnya Tidak mau yang bagaimana-bagaimana Ketika punya hubungan yang baru Ya pengennya memberikan yang terbaik semuanya gitu kan Tapi ternyata Ya begitu gitu Tapi ya sudah sih Setelah berjalan berapa lama sih gak Kamu mendapatkan kekerasan mental dan juga fisik? Selama hubungan ya Emang berapa lama sih pacaranya? Pacaranya berapa lama Tidak kena kekerasannya itu setelah berapa lama? Oh Oh Iba kalau ini udah kita nangis Oh kan makanya It's okay Sobat Ambir terkadang kita hanya melihat orang dari luarnya saja Tanpa kita pernah tahu apa isi hati dan juga pikiran seseorang Bahwa Nikita Mirzani Dia pun adalah seorang manusia Manusia Seorang perempuan Yang punya hati tentu saja Yang bisa dar der dor ya Sekarang berubah jadi cesan Cewek santai Betul Apa yang membuat kamu menangis? Aku mungkin bisa sedikit paham kali ya Tadi dikatakan bahwa Nikita sedang berusaha untuk memperbaiki diri Untuk menjadi lebih baik dan lebih baik Betul Mungkin ada satu yang dipikirkan sama Nikita Oh ini adalah orang yang sebenarnya menjadi pelabuhan Buat dia bisa jadi lebih baik Malah mendapatkan hal tersebut Betul gak sih? Ya kurang Salah satunya Dan lagi cinta-cintanya gitu Betul Enggak cinta-cinta juga sih Bukan maksudnya Ya tadi The hopes Harapan Ada harapan sebenarnya Ya itu karena Apa ya Ya It Atau Udah gak? Aham Do you still love him? Masih cinta gak sih? Masih bimbang ya Masih ada harapan Karena kupikir Kupikir Dari packagingnya gitu ya Apa yang kita lihat gitu Oh bijaksana ya Orangnya begini gitu Ternyata setelah dijalani Dilalui sendiri Kok Kok sakit banget gitu Tidak sesuai dengan Terus aku harus Diam gitu Gak ngomong Gak bisa ngapa-ngapain gitu Terus Terus Aku nih orangnya kan Gak terlalu Bisa gampang Ngeluarin air mata Sebetulnya gitu Tapi Almost every day I always cry All the time Nikki you are worth it Kamu luar biasa Kamu perempuan yang berkualitas Kamu punya anak-anak Kamu punya hampir segalanya Kehidupan ups and downs Pernah kamu lewati Kita berharap Ini hanya akan menjadi pelajaran Buat kamu Untuk bisa kembali bangkit Untuk bisa mendapatkan Apa yang kamu inginkan Siapa yang gak kenal Nikita Mirzani Semua permasalahan hidupnya Selalu dia share di media sosial Tapi semoga kita bisa mengambil inspirasi Tapi sebetulnya itu yang aku share Yang kemarin itu Itu bagus sekali Kata-katanya sebetulnya Betul Tidak menjatuhkan orang lain Itu Cuman itu menyemangati Banyak-banyak perempuan Di Indonesia aja sebetulnya Cuman Kalau yang orang gak paham Bahasa Inggris Itu digoreng Dijadi-jadiin satu arti yang kurang baik Dan kita berharap itu juga bisa memberikan semangat Buat kamu untuk bangkit kembali Tapi tentunya Semangat dong Nikita Ketika seseorang mau move on Menuju hidup yang baru Dia harus melepas Apa yang ada di dalam hati Dan juga pikiran yang belum sempat Dia sampaikan Terakhir kalinya Apa yang ingin kamu sampaikan untuk pria itu Aku gak kebayang aja sih Maksudnya Yang katanya dia sayang sama anak-anak gitu kan Tapi dia menghancurkan ibunya tuh Aku gak Gak nyangka sih Aku gak nyangka dengan seseorang laki-laki yang Kita tahu ya Dia ikut siapa gitu kan Tapi ternyata kok Kok Siwat asli Seperti itu tuh Aku gak nyangka sih Gitu Tapi itu jadi pelajaran sih Untuk aku ke depan Supaya mungkin aku orang yang terlalu gampang jadi cinta Kelemahan aku itu kan ya Kalau sudah ada dekat sama anak Sayangnya gitu Aku jadi lulu gitu Ya Sebetulnya tuh bukan aku yang kejar dia dulunya Tapi dia tuh berusaha untuk meyakinkan aku bahwa dia itu tidak sama dengan yang lain gitu Gitu lah Oke Untuk kali terakhir Apa yang kamu sampaikan Enggak ada sih Satu kalima Enggak ada sih Enggak ada sih Enggak ada sih Sama sekali Enggak ada sih Sudah ya sudah ya sudah gitu Sesakit itu ya Enggak sakit juga Tapi sudah ajalah Orangnya sekarang lebih legowo aja Memaafkan gitu Lebih legowo Lebih memaafkan Sobat Ambir Kalau kita lihat banyak sekali yang berubah Dari seorang Nikita Mirzani Dua tahun ini Apa yang akan kamu berubah Iya waktu Ternyata waktu itu bisa merubah semuanya ya Waktu bisa memperbaiki rasa sakit Waktu bisa merubah orang gitu kan Tapi training poinnya dimana Training poinnya Karena memang Ya Umur makin bertambah kan Terus anak-anak juga Semakin besar Semakin besar gitu kan Lingkunganku kan juga sudah berubah gitu Jadi ya Memang itu tadi itu penting sekali ya Lingkungan itu penting Lingkungan Keluarga itu Bisa membentuk Sifat dan karakter kita Betul Keluarga buat kamu penting Penting Kita mau minta Tanggapan dari Indiki Untuk satu artikel yang satu ini Ini kita Mirzani Ini kita Mirzani Hapus nama Loli Dari kartu keluarga Mirzani Dia bukan anak gue Sampai kapanpun gue Nggak akan terima anak itu lagi Ya kalau yang satu ini aku ikutin Oke Berubah ekspresi kalau ini ya bun Menghapus nama dari kartu keluarga Harus sampai segitunya ya Sebetulnya ini udah aku nggak mau bahas Karena kalau dibahas nanti akan jadi tambah panjang Ya Aku tuh sekarang tipikal orang yang yang berlalu sudah berlalu gitu kan Apa yang sudah kusebutkan ya itu sudah terjadi Jadi jangan dibahas lagi gitu Ya apa yang dilihat ya memang seperti itu Kangen nggak sih sama anak sama Loli Gak kangen lah pasti Enggak Kenapa ada Ada dong Ada jeda disitu Kenapa ada jeda Tidak Kok mikir Sama sekali Tidak Karena Apa yang sudah dia lakukan Makin kesini makin kesini Bukan yang tambah baik Tapi memperburuk Suasana terus Dan akhirnya Rasanya semakin hilang semakin hilang gitu Apa rasanya lebaran tanpa Loli Biasa saja Karena masih ada dua anak yang harus diperhatikan Kalau aku cuma punya satu anak mungkin akan jadi pikiran Tapi ini masih ada dua anak Aska Arkana yang harus diperhatikan Harus disayang Jadi kalau dipikirin cuma satu aja satu aja Yang dua ini kasihan dong Ada pernah komunikasi nggak? Enggak Setelah pulang di London? No Terakhir komunikasi apa? Last year Ketika dia masih di London? Ketika dia sudah di deportasi Dia di tempat penampungan Di Indonesia tuh? No Di UK Berarti masih di London ya? Ya Oke ini ada postingan dari seorang Nikita Mirzani Beberapa waktu yang lalu saat momen lebaran Kalimat yang terucap bisa menggores luka lebih dalam Daripada sebuah pukulan Di hari yang suci Tiada dengki yang boleh merasuki Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Oke ini foto keluarga ya Ya Saat lebaran Cute kan? Super cute Very cute Kalau kumpul lengkap rasanya tuh nikmat sekali Tapi kalau buat nikki sendiri Masih membuka kemungkinan gak sih untuk Loli jika suatu saat dia minta maaf Kembali ke pelukan nikita Mirzani Begini ya Kalau orang sudah berstatemen Dan dia juga sudah melontarkan banyak sekali perkataan Silahkan jalani tanpa mengganggu saya lagi Boleh kita naikkan kembali postingan yang tadi Kita minta naikkan kembali postingan tadi Ya Oke Kalimatnya Sobat Ambir bisa baca Yes Ini sebetulnya buat siapa? Baru gue kasih Dia jahat loh Dia jahat loh Gue ngomong kan itu postingan untuk Ini buat siapa? Aku gak tau Ya itu Ya itu kan Itu kan emang Mineral ideal bapak izin Gak mungkin maksudnya Gak Gak mungkin maksudnya General Ijeho memang si Lak-lak-lak ini gak bisa pegang Gak bisa pegang rahasia Baru gak bilang Ini postingannya untuk ini Minta dinaikin lagi Bukan OMG Oh jadi ini general 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 Jangan bikin asumsi spekulasi Oh 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 Astagfirullahaladzim Ibrahim Oke Kita move on ya Kita move on Ibrahim Tapi Niki kalau boleh ya Karena kan aku ngikutin yang loli Yang membuat jadi penasaran itu adalah Tadi kan ada pertanyaan Gimana kalau loli datang untuk meminta maaf Karena bagaimanapun juga kan aku juga kenal Niki kan gak sekarang Niki itu adalah seorang ibu Ini dibalik dari semua kontroversialnya Niki Yang membuat aku salut dari Niki itu adalah Dari dulu ya Bahwa Niki itu selalu membela anak Sangat Aku sampai menjarain satu orang kan Ya Membela Sangat membela anak Mau mati tentang anak tuh Wah Pokoknya yang membuat Niki jadi barbar tuh kalau anak-anak udah diganggu Betul Nah Sekarang malah kejadian anak yang punya masalah Dan itu anak pertama Dan gak bisa dipungkiri dia adalah anak Nah yang membuat Kacematanya beli dimana sih Kak Gak usah Ntar gue Ntar gue lupa nih Pinter banget lo motong Makanya lu kalau nanya Kalau mau ke Bogor jangan lewat Semarang panjang Tau gue Yang menjadi gue membuat penasaran adalah Kenapa yang kali ini Harusnya kamu bajunya merah Kenapa yang kali ini Maksudnya gini Niki tadi bilang bahwa Niki Kakak kemarin dari Amerika Tadi Niki bilang Niki mau jadi lebih baik lagi Iya Pertanyaannya Gue buka minta pintu maaf buat semua orang Nah kemarin aja hubungan Niki bilang sama pacar ini Naman tanya Miki Yaudah Niki gak mau dipikir-pikir lagi Mau dimaafin Kenapa yang Loli ini Enggak Kenapa yang Loli Kalau udah pertanyaannya kasih tau ya Lama banget Lama banget Dia menggunanya lama banget Kenapa yang Miki Kenapa yang Loli ini Enggak maksud aku Ya Allah Panjang bang Eh nanti kena stroke Sabar Nanti stroke udah tua Tanya aja itu aja sebenernya Oke aku jawab ya Karena aku menghargai pertanyaan Kakak Sebelum ada Hari Raya Idul Fitri dari tahun lalu sudah dimaafkan Nah Ya tapi kalau untuk bersama tidak bisa Kita bisa That's my Apa ya Itu sudah jadi keputusan Statement Ini gini deh Sudah tidak bisa Misal Iya Dia dateng Iya Mohon-mohon Cium kaki Minta maaf Iya Pengen tinggal lagi sama Niki Kalau dia diem Setelah Pertama kali dia menginjakan kaki di Indonesia Mungkin itu bisa terjadi Kalau dia apa Enggak Kalau dia diam Gak ngoceng gitu ya Oh iya Makanya tidak Tidak akan Tidak akan Tapi ada statement Jangan pernah ada yang maki-maki bentak Anak gue Termasuk Masih ada perasaan sayang Hulu Tahun lalu kan itu Oh tahun lalu Sekarang mau Sekarang dibully terus Sudah Lebaran kemarin Loli ada sempat kirim mesej Atau No no Aku lebaran di Bali Beli tanah Apa kok mau nikah Yooo Beli tanah Eh Gada nanya Aku kasih tau Nah itu yang aku bilang nih kita Bisnis plannya itu apa Itu lebih berbobot Bisnis plan Gak usah disini Bisnis plan Lu bahas di CNN aja Oke Jangan tanya yang gak penting Mau bilang apa Sama Tidak mau bilang apa-apa Case close Selesai Saya tidak mau ditanyakan lagi Soal itu Selesai Biarkan dia dengan hidupnya Biarkan saya dengan hidup saya Dan anak-anak saya Oke silahkan Langsung sampaikan Ini Enggak Langsung Itu yang bayar Kalian Betul Betul Satu kalimat buat Oli Tidak ada Tidak ada sedikit Ya Sedikitpun Sedikitpun Wow Satu kata Ya kalau kamu mau berkata-kata Silahkan Satu huruf Satu huruf Satu huruf Jangan dibaksa Oke Baik Sobat Ambiar Nikita Mirzani Sudah menjawab semuanya Sudahlah Hei Hei Tapi buat Sobat Ambiar Kita juga berharap Tentu saja semoga Harusnya ini bajunya merah Ini putih Jadi bendera Semoga Nikita Mirzani Kenapa sih laki kok pakai pink-pink begini Benar Benar Semoga Nikita Mirzani Tetap dibukakan pintu hatinya Amin Dilembutkan hatinya Dan bisa menemukan tambatan hati Amin 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 Kita kembali saat lagi tetap dibagi-bagi Ambiar Yeay Amin 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 Terima kasih telah menonton